Pagar Seng milik PT. Buk di Siosar dirusak sekelompok orang dibuga warga desa Sukamaju. Sibayak News TV, lahan milik PT. Buk di Buk Unggul Karobiotek yang telah memiliki hak guna usaha HGU No. 1 tahun 1997 seluas sekitar 89,5 hektare di puncak 2000 Siosar, Desa Kacinambun kecamatan Tiga Panah Karo dipagari dengan menggunakan Seng dirusak, Kamis 14 April 2022. Sejumlah titik lokasi lahan tersebut telah dipagari dengan Seng dengan kira-kira sepanjang 50 meter dengan kayu broti. Dan telah dibuat larangan masuk berkuliskan warna merah dilarang masuk pasal KUHP 551 sekelompok orang dibuga warga desa Sukamaju melakukan pembongkaran dengan merusak Seng yang telah dipagar dan mencabut broti yang telah terpasang. Menurut saksi mata dari karyawan PT. Buk, El Barus, David Sitepuh kepada wartawan di lokasi mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu berawal saat karyawan PT. Buk telah selesai melakukan pemagaran dengan Seng dan broti di atas lahan milik PT. Buk dengan alas hak HGU. Aparat Polsek Tiga Panah dan Polres Karol yang menerima laporan ini turun ke lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipul aparat kepolisian tiba di lokasi, diduga sekelompok orang itu tetap memboyong Seng dan dimasukkan ke dalam mobil pikap kijang berwarna merah. Atas kasus tersebut PT. Buk segera melaporkan peristiwa ini kepada Polres Tanah Karol untuk membuat laporan pengaduan. Saya selaku kuasa hukum PT. Buk segera membuat laporan ini ke Polres Tanah Karol. Orang-orang diduga yang melakukan pengerusakan dan membawa muatan Seng, ungkap Thomas Ginting, SH dan Rita Wahyuni, SH selaku kuasa hukum PT. Buk yang ada di lokasi pada saat kejadian. Pantauan di lokasi atas peristiwa tersebut membuat perhatian para warga yang melintas di lokasi. Dan hingga saat ini di lokasi masih aman dan terkendali. Ketika konfirmasi ke SPKT Polres Karol Blip ke Gibson S. jam 15.45 WIB apakah ada warga desa Sukamaju yang melaporkan PT. Buk, hanya pemberitahuan dalam bentuk tulisan, bahwa ada kegiatan aktivitas di Siosar tanpa merinci. Atas info itu Polres Karol menuju lokasi Siosar. ISD dan Teguh Sibayak News TV mengabarkan dari Siosar Tanah Karol.